mata kuliah bakteri 3 topik yang saya sampaikan nanti ada dua topik terkait identifikasi sitrobakter dan entrobakter ini videonya saya matikan biar suara saya biar tidak putus-putus sebentar saya share screen dulu selamat menikmati nah baik apakah sudah terlihat hampiran PPT-nya sudah Bapak baik nah yang pertama kita belajar sitrobakter terlebih dahulu nah jadi ada sekelompok ini sekelompok bakteri yang secara alami menjadi flora normal di saluran pencernaan secara umum disebut dengan bakteri kolifom nah kolifom ini anggotanya ada genus asersia, klepsiella, entrobakter, seratia, dan sitrobakter jadi kalau ada istilah kokus tapi bentuknya bakterinya basil atau batang dia ada di saluran pencernaan kemudian ada juga proteus nah bakteri-bakteri ini termasuk patogen yang sifatnya opportunistik patogen opportunistik itu patogen yang sebenarnya secara alami itu flora normal jadi hidup ada tapi ketika nanti jumlahnya populasinya meningkat karena pertumbuhan yang overgrowth pertumbuhan yang berlebih maka akan menimbulkan infeksi nah banyak spesies dari bakteri-bakteri kolifom ini adalah flora normal diusus yang paling banyak sering ditemui adalah E. coli atau E. sersia coli nah kemudian untuk yang sitrobakter ini dia termasuk kelompok entrobakteriasi entrobakteriasi itu ya ada ini sersia, klepsiella, entrobakter seratia, sitrobakter dan proteus itu entrobakteriasi kemudian sitrobakter ini menyebab infeksi nosokomial ada yang tahu infeksi nosokomial itu apa? infeksi yang berasal dari rumah sakit bapak dan disebabkan oleh keadaan rumah sakit iya benar sekali jadi infeksi nosokomial itu infeksi yang terjadinya biasanya di instalasi kesehatan karena cross cross contamination gitu ya atau cross infection infeksi silang misalnya dari alat-alat atau dari pasien yang sakit jadi terkumpul satu sama lain kemudian bisa infeksi silang seperti itu kemudian bisa juga bakteri-bakteri ini menginfeksi pada pasien yang istilahnya immunocompromise immunocompromise itu sistem imun atau sistem kekebalannya tertekan gitu ya atau turun seperti itu kemudian struktur selnya secara umum untuk yang citrobakter ini bentuk selnya batang kemudian non-kapsul jadi tidak memiliki kapsula kemudian motil motil ini artinya bisa bergerak artinya dia punya flagela kalau motil itu punya flagela kemudian mampu memfermentasi laktosa biasanya entrobakter itu ada yang mampu memfermentasi laktosa ada yang tidak kebetulan yang citrobakter ini mampu memfermentasi laktosa untuk yang citrobakter verundi ini termasuk light laktos fermenter jadi organisme mikroorganisme yang memfermentasi laktosa tapi lambat kemudian mampu menghasilkan handapan H2S atau sulfur kemudian indolnya positif untuk yang citrobakter verundi yang lain mungkin negatif nah ini ada beberapa anggota yang dikenali dari spesies citrobakter ini ada citrobakter coseri dulu disebut citrobakter diversus kemudian yang umum atau terkenal itu citrobakter verundi tapi yang terkenal itu dua ini citrobakter coseri dan citrobakter verundi kemudian ada yang lain berikutnya kenapa kita analis kesehatan itu mempelajari bakteri ini karena bakteri ini sering ditemui atau memiliki manifestasi klinis seandainya kalau bakteri ini bakteri yang mengikat nitrogen pada akar risobium dan lain itu tidak kita pelajari kenapa karena tidak ada hubungannya dengan sampel klinis kalau dari SK itu SK kementerian dari menterian kesehatan bahwa ATLM itu mikrobiologinya adalah mikrobiologi klinis yang mana mikrobiologi klinis itu menggunakan sampel klinis jadi berhubungan dengan kesehatan manusia jadi nanti adik-adik sekalian kalau skripsi atau penelitian usahakan sampelnya sampel klinis usahakan sampelnya sampel klinis supaya sesuai dengan kepakarannya sesuai dengan profesinya ahli teknologi laboratorium medik karena nanti kalau melenceng bisa kemana-mana mikrobiologi mikrobiologi tanah dan lain-lain bisa kemana-mana kita kembali citrobacter ini jadi citrobacter ini secara alami dia mengkolonisasi perut atau hinggap di perut atau lebih tepatnya di intestinum menggunakan fimbriae fimbriae itu yang mana yang ini yang seperti rambut-rambut rambut-rambut kecil ini ini namanya fimbriae fungsinya untuk melekat pada substrat kalau yang panjang ini yang panjang menjulur-julur ini ini adalah flagel flagel ini untuk bergerak berpindah tempat misal makanannya kurang kandungan nutriannya kurang atau kondisi lingkungannya kurang menguntungkan misal panas terlalu panas atau terlalu dingin atau ada senyawa kimia tertentu itu bisa bergerak kemudian memiliki kapsula artinya yang tadi kan ada keterangan strukturnya umumnya non-kapsul umumnya non-kapsul kemudian ada yang berkapsul artinya tidak semua non-kapsul yang berkapsul ini dia lebih virulen daripada yang tidak berkapsul jadi kalau ada dinamobakteri berkapsul itu umumnya dia lebih virulen atau lebih mampu menyebabkan penyakit daripada yang tidak berkapsul seperti itu nah di dalam kapsula itu ada protein yang menyebabkan reaksi sistem imun disebut dengan antigen VI kemudian ada kemudian citrobacter ini juga menyebabkan gastroenteritis dan sindrom uremik hemolytic yang berkaitan dengan atau disebabkan oleh ferotoxin dari citrobacter kemudian ekspresi protein membran luar yang beratnya 32 kilodalton itu ditemukan pada isolat citrobacter coseri ini menyebabkan meningitis neonatus meningitis neonatus itu radang selaput otak pada bayi baru lahir seperti itu oleh karena itu ini sering terjadinya infeksi nosokomial mungkin di tempat instalasi bersalin dan semacamnya nah citrobacter coseri ini mudah ditelan oleh makrovak manusia tapi meskipun dia bisa ditelan belum tentu bisa dihancurkan kenapa karena dia bisa ditahan dari fusi fagolisosum jadi setelah ditelan kemudian ada lisosum lisosum itu suatu organel yang didalamnya mengandung enzim itu bisa bertahan si clostridium cosering citrobacter ini dapat menyebabkan meningitis bakterimia pneumonia ini artinya menyerang paru-paru atau alveolus kemudian infeksi saluran kemih dan infeksi luka luka ini maksudnya luka terbuka gitu ya citrobacter coseri ini sebagian besar patogen neonatus namun dilaporkan kadang-kadang dapat ditemui pada meningitis orang dewasa dalam kasus meningitis neonatal citrobacter coseri menyebabkan pembentukan abses kemudian infeksi jangka panjangnya menyebabkan kejang kelumpuhan dan keterbelagangan mental pada 50% kasus jadi kalau bayi pernah terinfeksi meningitis dan ada bakteri ini kalau infeksinya jangka panjang bisa berdampak pada sistem saharaf berikutnya habitat normalnya jadi rumah apa ya tempat hidup normalnya citrobacteri ini normalnya di saluran usus manusia dan hewan atau hewan berdarah panas misalnya mamalia dan juga bisa tersebar di lingkungan tersebarnya awalnya di dalam saluran pencernaan ketika pup pup sembarangan tersebar di lingkungan apalagi ada aliran air kemudian penyebaran bakteri kemungkinan besar terjadi dari tangan tangan ke tangan jadi setelah pup cebok tidak bersih nanti pegang pegang temannya akhirnya temannya terinfeksi berikutnya kerentanan terhadap antibiotik atau disebut dengan susceptibilitas antibiotik kerentanan citrobacteri ini terhadap antibiotik tidak sepenuhnya dapat diberitasi artinya apa artinya setiap strain itu punya kerentanan yang beda-beda ada yang tahan antibiotik A ada yang tahan antibiotik B tapi tidak tahan antibiotik C tapi beda-beda tapi dalam satu survei semua isolat citrobacter fronde dan citrobacter colseri itu sensitif terhadap ciproflaksin dan imipenem dan lebih dari 50% sensitif terhadap gentamicin dan trim trimetoprim ini antibiotik antibiotik yang seandainya kalau ditemukan misal pereksa sampel kemudian sampelnya ada ini citrobacter frondi kemudian uji antibiotik yang bisa digunakan menggunakan antibiotik ini kemudian kenapa berbeda-beda kerentanan terhadap antibiotik karena variasi genetik di dalam strain bakteri jadi bakterinya satu spesies tapi ada variasi genetik di dalamnya sehingga kemampuan ketahanan terhadap antibiotik berbeda-beda ini ada keterangan pengobatan menggunakan quinolone terfluorinasi emipenem atau amikasin kemungkinan akan berhasil tergantung pada tempat infeksi di daerahnya apakah ada yang resisten antibiotik atau tidak itu juga mempengaruhi berikutnya metode identifikasi bakteri kita akan mulai masuk ke bagian teknisnya seperti apa identifikasi adalah aktivitas mencari informasi karakter atau sifat bakteri kenapa karena kita tidak bisa tanya ke bakterinya kamu ini siapa namanya kan tidak bisa tanya jadi harus kita yang mencari tahu dikepoin bakterinya beberapa karakter yang bisa digunakan untuk identifikasi atau pengenalan ada enam ini yang pertama morfologi koloni jadi ditanam pada media agar diamati koloninya seperti apa bentuknya seperti apa tepinya seperti apa warnanya apa itu bisa digunakan untuk penciri kemudian yang kedua morfologi sel dan sifat gram jadi untuk mengamati morfologi sel itu perlu dilakukan pengecatan supaya terlihat wujud sel atau bentuk sel utuhnya itu seperti apa kemudian perlu juga menggunakan pengecatan diferensial salah satunya pengecatan gram pengecatan diferensial itu pengecatan menggunakan lebih dari dua cat untuk mengetahui sifatnya misalnya pengecatan gram ini kita bisa tahu dia termasuk bakteri gram positif atau bakteri gram negatif bakteri gram positif dan gram negatif itu beda sifat dinding selnya beda tipe dinding selnya kalau yang gram positif tebal dinding selnya atau peptid duplikanya tebal kalau yang gram negatif peptid duplikanya tipis tapi dia punya lapisan lipid namanya lipopolisakarida biasanya menyebabkan sakit itu yang memicu sistem imun yaitu lipopolisakarida berikutnya dilakukan uji biokimia dan pertumbuhan pada media spesifik ini untuk menguji sifat fisiologis dari bakteri itu nomor 123 ini ini wajib dilakukan kalau mau melakukan identifikasi bakteri nomor 123 ini wajib dilakukan yang 456 ini advanced examination artinya uji lanjutan bisa dilakukan bisa enggak tergantung kebutuhannya tergantung kebutuhannya misalnya uji antibiotik ini kalau dibutuhkan digunakan uji antibiotik misalnya untuk pengobatan bisa enggak diobati pakai antibiotik yang ada diujikan antibiotiknya kalau bisa bisa dipakai resepnya sama dokter kemudian uji serologi ini hanya untuk mungkin kondisi-kondisi tertentu bakteri salmonella salmonella itu sebenarnya hanya ada dua spesies spesiesnya hanya ada dua salmonella bungori dan salmonella enterica terus kemudian kok ada ini pak salmonella tipi salmonella paratipi dan salmonella yang lain itu apa pak nah itu adalah merupakan kelompok kelompok dari salmonella enterica tapi memiliki sifat serologi yang beda-beda biasanya dibedakan berdasarkan tipe serofarnya apa sehingga si salmonella tipe itu sebenarnya nama lengkapnya adalah salmonella enterica serofar tipe kemudian berikutnya yang uji molekuler ini biasanya menggunakan DNA DNA yang digunakan biasanya ada ya umumnya dua tipe yang satu adalah DNA yang sifatnya universal artinya artinya di semua bakteri ada tapi punya variasi urutan kita bisa membedakannya sama seperti ini kalau kita mau membedakan orang atau manusia biasanya pengenalannya di wajah kenapa karena semua orang punya wajah tapi wajahnya beda-beda sama seperti itu yang pengenalan menggunakan DNA ini bisa menggunakan gen yang sifatnya universal tapi punya variasi genetik gennya itu biasa disebut gen 16 RNA RNA gen 16 RNA jadi itu adalah gen yang mengkode RNA yang ukurannya 16S ini ada di kelas biomol ada hubungannya kemudian yang kedua kalau yang pertama tadi bisa menggunakan gen yang universal sepatnya artinya di semua bakteri ada tapi urutannya beda-beda sehingga harus sequencing DNA harus dilihat urutannya kemudian yang kedua bisa menggunakan gen toksin gen toksin tertentu misalnya contohnya seperti ini bakteri diphteri korine bakterium diphteri korine bakterium diphteri itu sebenarnya flora normal juga di kulit ada di kulit flora normal tapi ada korine bakterium diphteri tertentu yang sifatnya patogen karena dia punya gen toksin namanya gen DTX diphteri toksin gen itu bisa digunakan untuk identifikasi kalau ada gen itu berarti ada diphteri yang patogen itu uji molekuler ada penjelasannya uji molekuler untuk identifikasi bakteri yang pertama analisis gen spesifik yang hanya dimiliki oleh bakteri target misal bakteri apa ya bakteri salmonella dia punya gen tertentu yang hanya dimiliki oleh salmonella itu salmonella TP misalnya gen padaflagilin flixi flyc itu bisa digunakan untuk identifikasi khusus salmonella TP kemudian yang kedua bisa menggunakan gen toksin bakteri ini untuk mengidentifikasi bakteri yang sifatnya patogen karena yang dideteksi adalah gen toksin toksin ini bisa menyebabkan sifat kondisi patologis atau sakit kemudian yang ketiga bisa menggunakan uji gen yang dimiliki oleh semua bakteri gen yang universal tapi terdapat urutan atau variasi nukleotida di dalamnya atau disebut dengan polimorfisme DNA polimorfisme DNA ini variasi urutan di dalam DNA ini gennya gen 16S rRNA kalau tulisannya gen 16S rRNA ini saya tanya ini ada pertanyaan gen ini seperti benda ini gen 16S rRNA ini sebenarnya adalah DNA atau RNA ada yang mau menjawab gak harus bisa tapi mau menjawab kira-kira apa Anissa Savitri RNA ya pak terima kasih sudah menjawab gen itu kalau ada gen berarti dia pasti DNA kalau ada gen dia pasti DNA terus kok ada RNA disini kembali lagi ke definisi gen jalan-jalan kalian sering mengatakan gen tapi belum memahami definisinya apa definisinya gen itu adalah urutan DNA yang dapat ditranskripsikan menjadi RNA saya ulangi gen adalah urutan DNA yang dapat ditranskripsikan menjadi RNA nanti entah RNA-nya RNA tipe yang apa itu terserah urusan nanti tapi yang jelas ketika urutan DNA itu bisa ditranskripsikan artinya urutan DNA itu bermakna jadi dia adalah gen karena ada urutan DNA yang tidak ditranskripsikan atau tidak bermakna banyak yang menyebut apa jeng DNA sampah tidak bermakna gen gen adalah urutan DNA yang dapat ditranskripsikan transkripsi itu artinya ditranskrip artinya diartikan terjemahkan bukan benar diterjemahkan dari urutan DNA diterjemahkan menjadi urutan RNA ini nanti kalian banyak mempelajarinya di biomol entah biomol satu atau biomol tiga terkait dogma sentral biologi molekuler ini harus dipahami karena nanti di era sekarang ini eranya biomol kalian harus paham dogma sentral biologi molekuler itu seperti apa supaya kedepannya kalian ketika melakukan pemeriksaan biomol terkhusus umumnya pemeriksaan yang lain itu kalian mudah memahami kenapa kok seperti ini kenapa kok yang diperiksa covid itu kok RNA kok bukan DNA terus kenapa kok ketika PCR itu PCR yang dilakukan itu PCR yang reverse transkriptase bukan PCR yang biasa itu nanti kalian supaya tahu seperti apa baik saya lanjutkan berikutnya adalah prosedur identifikasi bakteri prosedur identifikasi bakteri artinya ya langkah-langkah tahapan umumnya adalah ini yang ada di layar adik-adik sekalian yang pertama di atas ini misalnya kalian dapat atau menerima sampel dari cairan atau jaringan tubuh manusia jadi sampel klinis untuk pemeriksaan mikrobiologi itu yaitu cairan atau jaringan tubuh manusia misalnya kalau cairan tubuh itu umumnya adalah darah kemudian urine kemudian ada juga fesis kemudian cairan cerebrospinal CSF atau saliva atau kalau jaringan bisa pakai swab atau jaringan jaringan otot kalau mau diperiksa kalau jaringan otot itu misalnya dari organ yang diambil dari biopsi umumnya cairan tubuh berikutnya ini ada kotak di bawah yang setelah menerima sampel perlakuan berikutnya ini bisa dilakukan pengenceran berseri atau menggunakan media pengkaya ini tergantung tipe sampelnya tergantung tipe sampelnya maksudnya gini jika sampel yang kalian terima itu adalah sampel yang diketahui kalian bisa diperkirakan bahwa kira-kira dalam sampel ini bakterinya sedikit maka tahap yang ini adalah digunakan media pengkaya contohnya misalnya kalian dapat sampel darah kalau dapat sampel darah maka bisa disuburkan dulu ke media BHI BHI itu brain heart infusion agar itu media pengkaya atau termasuk blood agar itu media pengkaya blood agar pelit supaya bakterinya tumbuh subur media pengkaya ini biasanya mengandung growth faktor atau faktor tumbuh tertentu bakteri itu kalau tumbuh membutuhkan faktor tumbuh tertentu supaya dia bisa tumbuh makanya perlu menggunakan media pengkaya kemudian berikutnya seandainya sampel yang kalian terima itu sudah dikenali bahwa banyak bakterinya contohnya fesis atau urin maka yang digunakan adalah pengenceran berseri jadi malah diencerkan supaya apa supaya mengurangi kepadatan misalnya menggunakan cawan petri supaya yang tumbuh di cawan petri itu jelas koloninya terbentuk jelas terpisah satu sama lain untung-untung bisa dihitung itu berarti bagus oleh karena itu perlu dilakukan pengenceran berseri diencerkan supaya berkurang populasinya sehingga bisa dihitung bisa diamati kalau tidak dilakukan pengenceran berseri nanti terlalu padat tumpukan kita ngamati juga bingung ini koloni yang mana karena campur susah diamati karena tidak terpisah satu sama lain kemudian apalagi mau menghitung yang tidak bisa dihitung kalau numpuk-numpuk karena perhitungan itu ada syaratnya setelah itu setelah kalian tahu misalnya sampelnya perlu diperlakukan media pengkaya atau pengenceran berseri dilanjutkan ditanam ke media agar ditanam ke media agar media agar yang digunakan di sini ada dua tipe ada media agar yang universal ada media agar yang selektif ini ada dua tipe media agar yang selektif ini bisa bisa macam-macam kalau kalian mungkin di bakteriologi sebelumnya kalian mengenal media ada media Mekon-Key ada media Salmonolese Gila Agar ada media TCBS ada media yang lain dan lain-lain itu banyak apa apa itu bisa digunakan mau langsung pakai semua yang banyak itu bisa artinya bisa pakai 5 plate dari 5 plate itu medianya beda-beda semua misalnya ada media MC EMBA kemudian ICBS apa-apa itu bisa digunakan langsung tujuannya apa media selektif ini memudahkan media selektif ini memudahkan identifikasi kalau sudah diseleksikan lebih mudah kita mengidentifikasinya kalau sudah diseleksi karena media selektif ini hanya mikroorganisme tertentu saja yang bisa hidup di situ yang sudah terseleksi artinya lebih mudah diidentifikasi misalnya dia tumbuhnya di Mekon-Key Agar berarti kita tahu bahwa bakteri itu adalah gram negatif karena yang tumbuh di Mekon-Key ini hanya bakteri gram negatif kemudian misalnya yang tumbuh di Mekon-Key dan di TCBS berarti kita bisa bilang bahwa ini vibrio ini karena yang tumbuh di TCBS kelompok vibrio kemudian di Mekon-Key tumbuh kemudian di media SSA tumbuh kemungkinan bisa Salmonella bisa juga E. coli tinggal dilihat tumbuhnya karakternya gimana apakah dia memfermentasi laktosa pada media itu dilihat kalau koloninya di media Mekon-Key ini pink tapi dia memfermentasi laktosa misalnya E. coli itu kalau koloninya bening transparan tidak berwarna colorless bisa jadi dia Salmonella karena Salmonella itu tidak memfermentasi laktosa ini media selektif ini memudahkan identifikasi kemudian kenapa disini perlu ditanam juga di media universal agar universal misalnya nutrient agar TSA ini triptikase soy agar atau triptik soy agar atau BAP juga blood agar plate biasanya kombinasinya itu antara BAP dan MC biasanya digunakan itu BAP dan MC di media universal ini adalah untuk mengkompensasi untuk jaga-jaga jika seandainya di media selektif ini tidak ada yang tumbuh misalnya pakai lima media selektif tidak ada yang tumbuh semua untuk jaga-jaga siapa tahu dia tumbuhnya di media universal agar ini seandainya tumbuh di media universal ini bisa dilanjutkan ke pengecatan gram atau kalau tumbuh di media selektif ini bisa dilanjutkan ke pengecatan gram supaya tahu apa kalau tadi kita bisa mengamati koloninya di media agar universal atau media selektif kita bisa mengamati koloninya kemudian pengecatan gram ini kita bisa mengamati selnya struktur selnya selnya bentuknya apa susunannya bagaimana misalnya selnya kokus susunannya bergerombol berarti stabilo kokus kalau susunannya berantai berarti strepto kokus kita bisa tahu dari itu kemudian setelah dilakukan pengecatan gram dilakukan uji biokimia pentingnya dilakukan pentingnya ini pengujian-pengujian ini dilakukan secara berurutan pentingnya apa karena pengujian yang berikutnya yang selanjutnya selanjutnya ini bergantung pada hasil sebelumnya misal gini misal ini dilakukan pengecatan gram kemudian dilakukan uji biokimia uji biokimia itu tergantung pengecatan gram karena apa uji biokimia untuk identifikasi bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif itu beda uji biokimianya oleh karena itu tadi itu identifikasinya harus dilakukan berurutan misal kita enggak tahu dia sifat gramnya apa pokoknya langsung diuji biokimia yang enggak bisa juga nanti jadi hasilnya kurang bagus atau kurang optimal misalnya uji ini gram negatif diujikan bakterinya gram positif ini nanti jelas banyak negatifnya banyak negatifnya dan tidak bisa dibandingkan satu sama lain jadi malah agak sia-sia kalau digunakan oleh karena itu digunakan yang uji ini kalau bakterinya gram positif misalnya diketahui bakterinya gram negatif berarti kita pakai yang ini pakai yang ini uji indol MRVP citrat motoritas urea TSEA gula-gula NA ini biasanya enggak usah karena disini sudah ada kalau gram positif pakai yang ini uji katalase uji koabase misalnya citrobacter biasanya citrobacter itu bentuknya batang berarti gram batang kemudian gram negatif berarti kita pakai yang ini kita lakukan uji-uji berikutnya ini biasanya hasil identifikasi uji biokimia pada citrobacter freundi misalnya uji indol di uji indol itu kalau uji indol itu pakai ini ya pakai media indol cair medianya cair setelah ditambahkan pereaksi indol ini ada pereaksinya regen-covac namanya setelah ditambahkan regen-covac tidak terbentuk cincin warna ungu berarti negatif interpretasinya interpretasi ini hasil bacaannya negatif katanya indolnya negatif kemudian MR setelah ditambahkan regen-metil red itu negatif tidak terbentuk warna merah kemudian yang VP tidak terbentuk warna pink keruh berarti negatif bacaannya kemudian yang citrat ini medianya berubah warnanya dari hijau menjadi biru berarti citratnya positif kemudian motilitas motilitas ini menggunakan media semisolid nanti ditosuk menggunakan ose jarum setelah ditosuk nanti diamati apakah ada berkas berkas menyebar pada media bekas tusukannya kalau menyebar semakin menyebar ke seluruh media artinya bakterinya motil bisa bergerak bisa bergerak bakterinya kemudian berikutnya urea urea ini medianya aslinya warnanya coklat kalau berubah warna jadi merah artinya positif kok itu V Pak disini V ini V V V variatif artinya bervariasi ada strain yang ureanya positif ada strain yang ureanya negatif kalau yang kita ngambilnya dari urin biasanya ureanya ini positif kalau sampelnya dari urin kemudian media TSIA TSIA ini triple sugar iron agar artinya apa gulanya ada tiga gulanya ada glukosa laktosa sukrosa ada tiga nanti kalau praktikum bisa mengamati kemudian kalau media TSIA khusus untuk TSIA ini cara bacanya beda bukan positif negatif cara bacanya ini nanti diajari pas praktikum acid-acid gas positif H2S positif kalau acid-acid ini artinya bagian lereng dan bagian dasar warnanya nanti kuning media aslinya warnanya agak coklat merahan kemudian kalau berubah warna jadi kuning berarti dia asam kemudian gas ini jika ada gelembung atau medianya retak atau terangkat medianya itu artinya ada gas yang keluar dari situ kemudian H2S ini kalau terbentuk endapan warna hitam kemudian media glukosa laktosa suprosa nah ini awalnya medianya warnanya merah kalau terjadi fermentasi nanti jadi kuning kalau jadi kuning berarti positif berikutnya uji biokimia indol itu untuk mendeteksi apa maksudnya jadi indol ini terbentuk dari hidrolisis triptofan triptofan dipecah atau dihidrolisis oleh enzim triptofanase jadilah indol kalau positif terbentuk indol berarti punya enzim triptofanase bakterinya kemudian methyl red dan VP VP ini foggase proskauer dua-duanya ini sama-sama mengidentifikasi senyawa hasil fermentasi yang MR itu mendeteksi asam organik yang VP ini mendeteksi netral netral organik jadi hasil fermentasi itu biasanya asam dan gas tapi ada juga yang netral tidak bersifat asam salah satunya asetoin ini hasil fermentasi kemudian citrat citrat itu sumber karbon biasanya biasanya kalau bakterinya tidak menggunakan karbohidrat dia menggunakan citrat untuk sumber karbonnya kemudian motilitas ini untuk mendeteksi flagela kemudian urea ini mendeteksi apakah bakteri itu punya enzim urease dan seterusnya ini kultur koloni bakteri citrat bakteri dari pada media blood agar warna koloninya seperti ini putih goresan yang bagus itu jika seperti ini jika ada koloni terpisah ini namanya goresan inokulasi goresan atau strict plate jadi metode inokulasi itu ada tiga ada strict plate itu goresan seperti ini kemudian ada power plate itu dituang kemudian digoyang supaya rata kemudian ada surface plate atau spread plate itu bakterinya diletakkan di atas cawan petri kemudian digores rata merata ke seluruh agar memang fungsinya untuk menumbuhkan rata ke seluruh agar supaya mungkin untuk dihitung jumlahnya kalau strict plate ini fungsinya untuk mendapatkan satu koloni tunggal seperti ini ini karakteristik citrobacter virundi jika ditumbuhkan ke media yang lainnya ini ditumbuhkan agar smooth smooth convex smooth itu artinya biasanya smooth itu kalau ada mengkilat mengkilat kemudian punya kapsula biasanya koloninya smooth kalau punya kapsula kemudian convex convex ini elevasinya dilihat dari samping kalau dia menduntung menonjol koloninya itu konteks kemudian translucent atau opacity opacity itu transparansinya transparan atau enggak kemudian saini saini mengkilat entire itu entire margin itu tepinya kalau entire berarti tepinya itu rata kemudian mukoid mukoid itu jelas kalau mukoid biasanya gabung pasangannya smooth biasanya kalau mukoid itu ketika kalian menggunakan ose disentuhkan ke koloni bakterinya itu kayak ada lendir-lendirnya itu mukoid tapi jarang ditemui kemudian nah ini dan lain-lain ini bisa dipelajari sendiri saya lanjutkan nah ini morfologi selnya kalau dilihat menggunakan mikroskop elektron misalnya seperti ini bentuknya batang ini kalau menggunakan pengecatan diagram negatif warnanya merah seperti ini merah atau orange seperti ini atau pink selanjutnya ada pertanyaan disini saya buka yang entrobakter kalau ada yang bertanya saya persilahkan ini saya lanjutkan untuk yang entrobakter mungkin jaman jaman dulu tahun 2010 itu agak booming ada makanan tercemar entrobakter sakazaki entrobakter sakazaki itu penyebab meningitis kalau berita-berita di TV terkena berikutnya adalah entrobakter entrobakter ini sama dengan citrobakter tadi berteman dia main bareng kadang termasuk kelompok entrobakteriasi jadi mainnya di sarwan pencernaan sama juga penyebab infeksi nosokomial dan infeksi dan infeksi pada orang yang mengalami imunosupresi artinya sistem imunnya tertekan atau turun gitu ya ada 15 spesies di dalam genus entrobakter ini bakterinya motil bergerak punya plagil kemudian memfermentasi glukosa menghasilkan gas dan asam yang terkenal itu entrobakter kloakai memiliki 53 antigen O antigen O itu antigen somatik antigen atau protein protein yang mampu enggak hanya protein ya biomolekul yang mampu menimbulkan respon imun kemudian ada 53 biomolekul yang bisa menghasilkan respon imun yang mana terdapat di badan selnya badan selnya atau somatik itu di badan selnya kemudian ada 56 antigen H antigen H itu ada di flagela ada 56 protein penyusun flagela yang itu bisa menimbulkan respon imun sekitar 80% dari isolat entrobakter aerogenis itu memiliki kapsula maksudnya sebagian besar itu patogen ada penelitian menyatakan bahwa dari koleksi 206 isolat entrobakter glokai dari berbagai sumber menunjukkan bahwa meskipun secara fenotip serupa atau sama fenotip itu sifat bakteri yang tampak bisa diukur tampak atau bisa diukur bisa diamati bisa diukur itu fenotip misalnya apa misalnya uji biokimia itu kan bisa diamati bisa diukur juga atau morfologi sel meskipun sama tapi secara genetik ini beragam atau berbeda-beda artinya apa punya variasi genetik ini karakter biokimia umum ada kelompok entrobakteriasi ada klepsial citrobacter entrobacter secara tiap ini bisa dibaca sendiri untuk bacaan kalian misalnya pembanding nanti praktikum bakteri yang saya periksa ini gimana sih sifatnya sifatnya kemudian habitat habitat normalnya entrobacter ini umumnya ditemukan di tanah dan air tetapi entrobacter keluarga dan erogenis dilaporkan menjadi komponen minoritas flora normal khusus manusia dan hewan misalnya hewan mamalia atau hewan darah panas lainnya dan juga dalam limbah limbahnya ini sapi tank di sapi tank itu ada sekitar 10 pangkat 7 CFU ini colony forming unit per gram setiap gram bisa ditemukan sekitar 10 pangkat 7 10 juta 10 juta sel entrobacter berikutnya manifestasi klinis menyebabkan penyakit apa sih si entrobacter itu umumnya merupakan infeksi nosokomial sifatnya nosokomial dan infeksi opportunistik artinya ketika populasinya tinggi jumlahnya jumlah selnya tinggi itu bisa menyebabkan kondisi patologis entrobacter cloacae dan entrobacter erogenis ini berhubungan dengan infeksi nosokomial sporadis dan kadang-kadang epidemik ini kemudian ada entrobacter sakazaki dan entrobacter hormaisi secara khusus berkaitan dengan sepsis neonatal sepsis itu pada bayi saya menyerang sistem syaraf nah ini sama seperti tadi saya tuliskan sama seperti tadi mungkin bedanya pada hasil pengamatannya jelas beda karena bakterinya kan beda maka sifatnya beda entrobacter itu laktosanya negatif jadi tidak memfermentasi laktosan kemudian tidak menghasilkan endapan sulfur ketika diuji menggunakan TSIA tidak ada endapan warna hitam bedanya dengan si apa tadi citrobacter kalau citrobacter itu ampuh semua-semua bisa kebanyakan positif reaksinya pertama gula-gula ini banyak yang positif kalau citrobacter dan juga menghasilkan endapan warna hitam kalau yang enterrobacter ini laktosanya negatif kemudian tidak ada warna hitam sama seperti tadi berikutnya koloni bakterinya seperti apa nah ini ada goresannya ini goresannya santai sekali cuma digores-gores gini ini kurang bisa terpisah koloninya sehingga tidak bisa diamati bentuk koloninya tidak bisa yang bagus itu yang seperti ini ini terpisah bisa diamati koloni bakterinya nah ini enterbacter kloakai karakteristik koloninya yang A1 ini ketika ditanam di media nutrien agar kemudian diamati menggunakan mikroskop stereo mikroskop stereo itu di lab mana ya di lab mikro kayaknya agak agak beda kalau mikroskop stereo kita bisa melihat semacam bentuk tiga dimensinya misalnya ini koloni kita bisa melihat bentuk tiga dimensinya seperti apa kemudian yang B B ini ketika enterbacter kloakai ditanam pada media mcconcai ini bagus ini terpisah-pisah yang bagus itu seperti ini tapi ini bukan goresan ini bukan metode goresan seperti ini ini nanamnya pakai metode bisa powerplate atau spread plate tapi kayaknya ini spread plate jadi diratakan jadi misalnya sampelnya urin urinnya diletakkan di media BAP ini kemudian diratakan pakai batang segitiga atau dreigalski diratakan nanti tumbuhnya seperti ini kalau kayak gini bisa dihitung bisa dihitung pakai koloni counter nah ini koloninya warnanya pink artinya apa bakteri yang ada di sini ini mampu memfermentasi laktosa nah ini juga gak tahu ini kok agak beda dengan yang saya dapat di sini mungkin ya itu tadi beda variasi genetiknya kalau di sini kan laktosanya negatif tergantung sumbernya kalau sumbernya beda ya bisa beda pemeriksaannya kemudian yang ini pengecatan gram nah ini ketika ditanam menggunakan media yang berbeda beda nah ini entrobakter kalau kayak pada media mekon agak pink atau agak kemerahan mukoit tolon artinya memfermentasi laktosa nah berikutnya tes kerentanan antibakteri atau antibiotik semua isolat entrobakteri keluarga dan entrobakteri aerogenis itu resisten resisten artinya tahan terhadap antibiotik ini sepravidin seforoxim dan amoxicilin kemudian ini di Inggris sebagian besar isolat itu sensitif artinya tidak tahan bisa diobati pakai antibiotik ini pakai gentamicin seproflaksin sefotaksin ceftazidin dan lain-lain ini ini pnm kemampuan resistensi dikodekan oleh plasmid di biomol nanti diajari plasmid itu apa plasmid itu adalah materi genetik dari bakteri yang tidak menyusun kromosom jadi materi genetik istilahnya ekstra kromosomal plasmid ini bisa dipindahkan dari satu sel bakteri ke sel bakteri lain sehingga misal ada bakteri non-patogen kemudian ditulari oleh bakteri yang patogen dengan cara memindahkan plasmid patogennya itu bisa misal tadi saya ceritakan apa korena bakterum di seri itu kalau ketemu misal kelompok yang non-patogen ketemu kelompok yang patogen nah itu kelompok yang non-patogen ini bisa jadi patogen karena ditulari oleh plasmid yang mengandung DT toksin diphteri toksin akhirnya jadi patogen korena bakterium diphteri kemudian plasmid resistensi plasmid itu masam-masam salah satunya plasmid resistensi artinya plasmid yang mengandung enzim yang mana enzim itu berfungsi untuk mendegradasi antibiotik komponen komponen tertentu di dalam antibiotik misalnya ini cephalosporinase enzim ini bisa mendegradasi kandungan yang ada di sini misalnya sefravidin sefuroxin amoxicilin ini bisa didegradasi oleh enzim cephalosporinase ini kemudian ada juga enzim beta-lactamase jadi antibiotik itu punya gugus beta-lactam kalau seandainya ada bakteri yang punya enzim beta-lactamase maka gugus aktif beta-lactam ini bisa di hidrolisis bisa dihancurkan sehingga tidak efektif antibiotiknya seperti itu ini juga bisa terjadi bakteri yang awalnya non-resisten atau sensitif jadi resisten bisa jadi seperti itu bisa jadi ditulari oleh bakteri di tubuh kita yang resisten karena itu kan kalau minum antibiotik ya dihabiskan harapannya apa bakteri yang menginfeksi tubuh kita itu habis semua enggak ada sisanya karena kalau ada sisanya bakteri itu ada yang ketika bakteri itu melakukan pembelahan sel itu kan pasti terjadi replikasi DNA ketika terjadi replikasi DNA itu biasanya rentan terjadi mutasi khawatirnya ada mutasi yang berkaitan dengan sifat resistensi misalnya ada muncullah satu satu yang resisten nanti yang satu resisten ini bisa menulari bakteri lain yang sensitif yang bisa dibunuh pakai antibiotik akhirnya tahan semua seperti itu cerita Alhamdulillah Allah sudah selesai baik mungkin cukup ini materi yang dapat saya sampaikan jika ada yang mau berdiskusi atau bertanya saya persilakan Alhamdulillah tidak ada yang bertanya yang paling saya suka jika ada yang mau berdiskusi atau bertanya saya persilakan mungkin belum ada Bapak sudah pada yang gak fokus kali Pak oh iya Alhamdulillah ini yang saya suka ini kalau gak ada lapar Pak memang kondisi lapar itu mempengaruhi fokus ya baik mungkin cukup ini ya adik-adik mahasiswa yang dapat saya saya sampaikan saya sampai salah ngomong juga ini lapar gemeter terima kasih atas perhatiannya dan tidak ada pertanyaan saya serah sekali lebih cepat ini saya saya cukupkan sekian saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Selamat berbuka Selamat berbuka Selamat berbuka Selamat berbuka Saya izin Liv ya Dadah Baik Bapak Terima kasih Terima kasih Pak